Kali ini kita akan membahas sebuah modul step down LM2596 Modul ini berfungsi untuk menurunkan tegangan Biasanya disebut modul step down Yang menurunkan tegangan dari sumber DC yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah Misalnya input 12V, outputnya 5V Pada modul ini terdapat keterangan pin input dan pin output Beserta polaritasnya Disini ada input negatif, input positif Dan output negatif Dan juga output positif Ingat, dalam pemasangan tidak boleh terbalik Ini adalah bagian output negatif Dan ini adalah output positif Modul ini terdapat sebuah trimput berwarna biru Yang berguna untuk mengatur tegangan output Salah satu keunggulan dari modul step down ini adalah Kita bisa atur tegangan outputnya sesuai keinginan Untuk menurunkan tegangan Kita harus memutar trimput ini berlawanan arah jarum jam Bagaimana jika trimputnya sudah diputar Tetapi outputnya tidak juga turun Jika kalian mengalami masalah seperti ini Jangan khawatir ini adalah normal Biasanya jika masih baru Kita hanya perlu memutar trimputnya terus Hingga tegangannya benar-benar turun Putarannya harus berlawanan arah jarum jam Untuk menurunkan tegangan Kalian lihat tegangannya sudah mulai turun 11,6V Misalnya kita akan menurunkan tegangan dari 12V ke 5V Terus putar hingga tegangan outputnya mencapai 5V Berapa sih tegangan inputnya Oke jadi tegangan input dari modul ini adalah 4-35V DC Dengan output tegangan yang bisa kita dapatkan adalah 1,2V hingga 30V Jadi tegangan terendah yang dapat kita turunkan adalah 1,2V Kalian lihat trimputnya sudah diputar terus Tapi tegangan outputnya mentok pada 1,2V Ini artinya tegangan terendah adalah 1,2V Kemudian yang sering ditanyakan adalah Jika tegangan inputnya berubah Apakah tegangan outputnya ikut berubah? Oke ini adalah tegangan input 12V Dan ini adalah tegangan output 5V Kita akan coba merubah tegangan inputnya Kita naikkan Kalian perhatikan outputnya tetap stabil Meskipun inputnya berubah Outputnya tetap stabil di 5V Oke selanjutnya kita akan mengukur buat arusnya Kita akan coba beri beban dengan sebuah lampu 12V Setelah diukur Arus terbaca sebesar 1,2A Ini masih bisa ditingkatkan lagi Modul ini dapat memberikan arus hingga 2,5A Hanya saja dalam percobaan ini Saya masih mencoba di bawah 2A Terima kasih telah menonton